Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum, selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Maura Sayang Sekarang masih pagi ya teman-teman Dan hari ini aku tuh Gak membuat kontennya, jadi ini tuh hanya Sekedar ngobrol-ngobrol saja Atau sedikit Apa ya namanya Jadi kayak Apa sih, kayak curhat gitu ya Teman-teman ya, ya bukan curhat juga sih Gak tau lah apa namanya, pokoknya yang penting Aku sudah ngomong disini gitu ya Teman-teman, dan gimana Kabar teman-teman semua, semoga Dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun Kalian berada, dan Gimana juga kabar paketan kalian Yang sudah lama dikirim Tapi belum juga nyampe gitu ya Dan semoga Paketan atau barang Teman-teman yang dari luar negeri Atau kargo dari luar negeri punya teman-teman Sepet sampai di rumah Masing-masingnya, itu sih harapannya ya Teman-teman ya, semoga saja ya Nah jadi Kebetulan saya sendiri juga Waktu itu, pas bulan 2 tanggal 3 ya teman-teman Aku tuh ngirim paket atau kirim barang Dari luar negeri Hongkong ya teman-teman ya Karena kebetulan aku juga habis kontrak Jadi Barang-barang aku tuh aku kirimin semua gitu loh ya Teman-teman ya Dan Kalaupun aku bawa semua pas aku pulang Itu gak bisa Karena memang jatah bagasi juga berapa sih Cuma 30 kilo itu Garuda ya Kalau KTPC Tidak sampai 30 Itu cuma 23 Jadi aku pilih Garuda yang Bagasinya banyak Ya walaupun banyak Tetap aja Barang-barang yang lain itu Gak kebawa gitu Jadi aku paketin gitu loh ya teman-teman ya Pikir aku tuh biar Pas aku pulang itu Barangnya juga nyampe gitu ya kan Pikir aku paling Sebulan lah atau sebulan setengah Atau paling lambat 2 bulan gitu ya Perkiraan saya itu pasti nyampe gitu ya kan Karena memang Aku juga kan sudah lama banget Disananya ya Di luar negeri Jadi otomatis kan barangnya tuh Banyak sekali ya teman-teman Nah terus Aku tuh kirimin barangnya ya Paketnya Tapi sampai sekarang itu Belum juga sampai loh ya teman-teman Tapi waktu dulu sih Aku tuh Sudah 2 kali Market itu Alhamdulillah sih ya Dulu itu 3 minggu itu Sampai loh ya teman-teman Waktu belum Adanya Kayak peraturan-peraturan Baru gitu ya Dan peraturan yang gak jelas Ini itu dan lain-lain Itu prosesnya cepat banget Tiga minggu itu Sudah nyampe Waktu dulu ya Aku tuh selalu Paketnya JPK ya teman-teman ya Tapi pas Adanya peraturan baru Ini itu dan lain-lain Ini gak tau Kenapa seperti ini gitu ya Paketan aku tuh Belum juga sampai-sampai sekarang Gitu loh Jadi aku tuh kesel banget ya Sudah aku menunggu lama Dan aku juga sudah Tanya-tanya langsung Ke pihak JPK nya Kadang WhatsApp Kadang aku juga ikut komentar Di Facebook nya itu loh ya teman-teman Jawabannya tetap aja Paketnya sedang dalam Pemeriksaan Pemeriksaan Bia juga Entah itu bener atau enggak Aku sendiri juga gak tau ya teman-teman ya Karena saya juga gak tau Barang saya ada di mana Dan Ya gak tau lah pokoknya ya Penting aku tuh sudah Tanya gitu Tapi aku tuh bosan banget Sebetulnya ya Nanyanya ya Sudah beribu kali ya Aku tanya ya Mungkin gak sekali Dua kali aku tuh nanya Terus sampai bosen Aku nanya ya Ya jawabannya ya gitu lagi Gitu lagi Ya udahlah Akhirnya aku tuh Sekarang Gini loh ya Pikiran aku tuh Ah bodoh amat lah Biarin lah Aku bilang Mau sampai Mau enggak ya Sampai alhamdulillah Enggak ya Sudahlah aku Apa ya Aku ikhlaskan untuk Sudaku saja lah Gitu Entah Sudaku ke pihak-pihak cukai Atau pihak kargo Atau kurir Atau apa Entahlah Bodoh amat aku tuh sudah Apa ya Udah bodoh amat gitu loh ya Teman-teman Aku udah capek Nung-nung Udah pusing Udah Ya udahlah Hilanglah kesabaran aku Gitu loh ya Jadi ya sudahlah Aku sih gini Pemikirannya Kalau paketan aku Sekarang nyampe Ya syukur ya Enggak juga Enggak apa-apa lah Biarin aja lah Gitu Toh yang Selain Yang lebih lama dari Saya juga banyak sekali Karena Saya tuh banyak sekali Menerima komentaran Dari teman-teman yang lain Juga di channel Youtube saya Gitu ya Waktu saya Membuat konten-konten Yang tentang Bareng kiriman Tentang ini itu Kalau teman-teman Gak percaya Silahkan Lihat aja Komentarnya ya Aku juga Malas SS-nya ya Gak tau itu Komentarannya banyak sekali Dan aku juga Gak tau yang mana Gitu ya Ya sudah pokoknya Ada lah Hanyak ya Teman-teman itu Pada bilang Ya paketan saya Juga sudah berapa Gian bulan Gak nyampe Ada yang sudah Berapa tahun Belum nyampe Gitu Jadi Aku tuh pikirannya Gini loh Kok ada yang bertahun-tahun Juga gitu Maksudnya Kandalanya itu Dimana Dan kenapa Gitu ya Sampai bisa bertahun-tahun Gitu ya Dan sekarang Aku tuh Sudah Berapa bulan ya Dari bulan 2 ya Bulan 2 ya 3, 4, 5 Sekarang ya Sudah mau habis kan Bulan 5-nya ya Jadi Ya 3 bulanan lah Gitu ya Teman-teman ya 3 bulanan ya Jadi bulan 2 Bulan 3, 4, 5 Ya 3 bulanan kan Belum juga nyampe Gitu loh Teman-teman Mau 4 bulan ya Kalau Bulan depan Tanggal 3 itu Berarti 4 bulan Gitu ya Tapi ya Sudahlah Aku bilang Biarkan saja lah Padahal aku tuh Pikirannya gini loh ya Teman-teman Kenapa sih aku Paketin barang-barang Kan sayang banget Itu barang-barang Milik pribadi saya sendiri Gitu ya Sayang kalau dibuang Di sana Di Hong Kong Gitu Mendingan Ya saya bawa pulang lagi Ke Indonesia Gitu Kalau dibawa pulang kan Ya bisa dipakai Untuk salin setiap hari Atau enggak Yang sudah Enggak saya Kepakai Atau Enggak saya suka Gitu bisa dibagi-bagiin Kayak ke Saudara Atau Kesiapalah Gitu ya kan Kalau misalkan Yang Masih Bagus Dan masih Layak Dipakai Gitu Terus yang Mau saya bawa Kong-kong lagi Ya saya pisahin Gitu ya kan Tapi sampai sekarang Itu barangnya itu Belum juga sampai Jadi ya sudahlah Di harang saja Gitu ya kan Padahal itu Barang-barang juga Bukan untuk Diperjual belikan Jadi itu asli Milik pribadi saya Sendiri Gitu ya Dan Namanya kita kerja Di luar negeri ya Kadang kan beli baju Saat liburan Iya kan Aku juga orangnya Gitu ya Kadang aku tuh Beli baju Beli baju Gitu mungkin Karena saking banyaknya Dan aku tuh Orangnya tipenya tuh Gimana ya Kalau udah senang Baju yang ini Yaudah ini-ini Aja yang dipakai Gitu loh Jadi yang barunya Itu gak kepakai Gitu Sampai lama Gak dipakai-pakai Kadang masih ada Bungkusnya Gitu ya kan Yaudah Saya bawa pulang aja Gitu dipakai Semua gitu Ya kan Ya gak Gak seberapa sih Yang baru-baru juga Tapi kan Ya sayang gitu Ya kan Daripada dibuang Dan gak dipakai Gitu Mendingan kan Dibawa pulang ke Indonesia Gitu Dan aku juga kan Pernah beli kayak Kebaya-kebaya Dari Indonesia Itu kan Saya hirim Bawang-bawang Terus baru Belum saya pakai ya Baru saya coba-coba aja Gitu ya kan Terus saya Tumpuk Di lemari Dan saya bawa pulang lagi Ke Indonesia Gitu ya kan Tadinya saya itu gitu ya Nanti kalau pas saya pulang Ke Indonesia Saya itu pengen Pakai nih Kebaya ini Untuk foto-foto Kayak di Alun-alun Cirebon Atau di tempat-tempat Wisata yang Yang bagus gitu ya kan Aku tuh gitu Pemikiran Tapi aduh Sayang sekali Paketannya itu Gak nyampe-nyampe Sedangkan Baju saya itu Semuanya itu Ada di Kargo Atau di paketan ya Teman-teman Jadi Ya sudah lah Aku sudah pasrah Dan Biarkan saja lah Gitu ya Udah capek teman-teman Menunggunya ya Aku juga sudah males Sudah bosan banget Nanya dulu ya Ini Paketan saya ada di mana Gitu Kodang saya Kirim lagi Nomor resi pengiriman Ini Nomornya ini Gitu Ya jawabannya gitu aja Gak ada jawaban lain Gitu Maksudnya itu Maksudnya itu Bener atau enggaknya sih Masa sih Jawabannya Dalam pemeriksaan Baju Terus Memangnya pemeriksaannya Mau berapa bulan Gitu loh Bukannya Kalau pemeriksaan Itu cukup Satu jam Kelaria Misalkan Periksa Periksaan Ngapain Itu kan ada X-ray Gitu ya Kalau misalkan Gak ada Barang berbahaya Ya udah dong Dibibasin Terus dikirim Ke alamat Masing-masing Ini kemasa Setiap nanya Jawabannya Pemeriksaan Baju Pemeriksaan Baju Masih dalam Pemeriksaan Baju Gimana Mau Berapa Lama Gitu Diperiksanya Itu Gitu loh Apakah harus Pertahun-tahun Apakah harus Perbulan-bulan Aku sendiri Juga gak Paham Gitu loh Kok kinerja Di Indonesia Ini kok Gitu-gitu Amat sih Gitu loh Perasaan kok Gak sasep Gitu loh ya Masih mending loh Paketan aku Gak ada makanan Coba yang lain Mungkin Yang ada makanan Yang ada coklat Yang ada apa Itu ya mungkin Sudah membusuk Di dalamnya ya Kalau saya sendiri Alhamdulillah Gak ada sih Tapi tetap ya Namanya kita lagi Mengirim barang Itu setidaknya Kita itu mengharapkan Gitu Kepikiran Terus gitu ya Ih paketan saya itu Ada dimana sih Kok gak sampai-sampai sih Kenapa ya Gitu Apakah datanya Ada yang kurang lengkap Apakah gimana Gini Jadi kan Tanya sendiri Gitu loh Padahal Apa ya Setahu saya itu Dokumen sudah lengkap Ya kan Kayak Paspor KTP Hongkong Terus KTP penerima Juga Alamat juga Sudah lengkap Nomor handphone Penerima dan pengirim Juga lengkap ya Semuanya Sudah lengkap Terus Mau apa lagi Gitu loh Dokumen Apalagi Yang dibutuhkan Gitu loh Aku tuh gak paham Gitu loh Kok rumit amat Gitu Bukannya sekarang Juga kan sudah Normal kembali Harusnya itu Paketan yang lama-lama Itu digirim dulu dong Ke alamat kita Masing-masing Gitu ya kan Sesuai anterian Gitu loh Juga ada sih Lihat komentaran gitu Katanya sih Ada yang Baru digirim Sudah satu bulan Sudah sebulan lebih Itu nyampe gitu Jadi seperti itu Ya membuat kita Bingung gitu ya Kenapa sih gitu Di Indonesia itu Ribet banget gitu Ya kan Padahal kan Peraturan juga sudah Permendek juga Sudah dihapus Ya kan Tapi kenapa gitu Paketan Belum juga sampai gitu Memang mau berapa lama Gitu ya Aku tuh udah capek banget loh ya Guys ya Nunggu-nunggu Scapek banget Bahkan aku tuh pada Ya Allah Udah lah Kalaupun nanti Paketan saya Kalaupun nanti Aku sudah terbang lagi Ke Hongkong Dan paketan saya Sampai Ya sudahlah Aku bilang saja Nanti Ya dilihat saja Isinya bener Atau enggaknya Terus Mana yang harus Disimpan di lemari Mana yang harus Dikirim lagi Buat saya Mau dibawa lagi Ke Hongkong Itu kan bisa Dikirimin lewat paket juga sih Soalnya kan Banyak juga sih Kayak caket-caket musim dingin Punya saya itu Kalau di Indonesia Kan gak kepakai Gitu sayang sekali Jadi gitu ya Pengennya sih Kalau yang caket-caket Musim dingin Baju-baju musim dingin Itu aku mau bawa lagi Ke Hongkong Gitu Tapi kalau yang baju Yang lainnya Ya biarin aja Di rumah Atau yang lainnya Juga misalnya Kayak kebanyakan Atau apa itu kan Bisa untuk Dibagi-bagikan Ke saudara Gitu ya Itu juga Aku tuh ada Beberapa mainan Saya kasih anak manjikan Daripada dibuang Kan Sayang aku Pungut Waktu itu ya Pikir aku disini Banyak wanakan aku Yang masih kecil-kecil Gitu ya Itu lah Buat mereka aja Ya kan Toh sama aja Disana juga dibuang Daripada dibuang Yang mending Diberikan Ke anak-anak kecil Yang disini Mereka itu Seneng banget Kalau dikasih Itu ya Jadi seperti itu Ya namanya Juga orang Berharap itu Gimana gitu ya Kayaknya itu Aduh Hampir frustasi Saya itu Apalagi kalian Ya mungkin Kalian juga sama ya Hanya saya Gitu yang Udah lah Gitu Capek Aku tuh Ngarep-ngarepnya Gitu ya kan Bahkan keluarga saya Juga nanya Terus Kok datang-datang Sih paketannya Gini gitu Gini gitu Udah lah Saya bilang Biarin aja Mau nyampe syukur Gak juga Biarin aja Saya bilang gitu Ya kan Oke teman-teman Nanti Aku juga Pikirannya sih Gitu ya Kalau paketan saya Sampai itu Unboxing ya Dan aku mau Lihat gitu Isinya benar Atau enggak Gitu Oke ya Semoga paketan Teman-teman juga Yang belum sampai Cepat sampai ya Teman-teman Jangan Males-males Untuk Apa ya Memberikan suaranya Lagi Yang paketnya Belum sampai Biar Diurus lagi Dan dipikirkan Lagi ya Jadi Biar mereka Jangan Keenakkan Biarin aja Biarin aja Gitu kan Harus dipikirkan Ini paketan Ini paketan Sudah berapa bulan Harus dikirim Ya kan Dikirim ke alamat kita Masing-masing Masihnya gitu ya Teman-teman Jangan Menyepelekan lah Gitu Karena Itu tuh Mungkin bagi mereka Ah ini tuh Barang apa sih Barang ronsok Atau Apa Bodoh amat Ya kan Tapi bagi kita Itu adalah Barangnya Sangat berharga Dan Karena itu Barang milik kita Pribadi Sendiri Dan bukan untuk Diperjualbelikan Bahkan itu juga Bukan Hasil nyuri Atau Hasil korupsi Atau apa itu Kita membeli juga Hasil kerja keras kita Sendiri Ya kan Jadi Sangat disayangkan Kalau misalkan Paketan yang Sudah lama Tapi belum juga Sampai ke alamat kita Masing-masing Karena saya sudah Merasakannya sendiri Betapa Saya tuh Sakit hatinya Gitu ya Sudah Lelah Mendunggu Sudah Sudah capek bersabar Sudah capek nanya Ya Sudahlah Pokoknya sudah Capek banget Dan sudah Pasah Saya tuh Sekarang pikirannya Udah lah Bodoh amat lah Nyampe ya Syukur Alhamdulillah Enggak juga Udah Anggap saja Sudah kau buat Buat orang-orang Yang Menginginkannya Gitu ya Aku jangan tahu Siapa yang menginginkannya Jadi Ya Pokoknya Yang menginginkannya Gitu ya Teman-teman ya Jadi seperti itu Ajalah Diarkan saja Oke ya Teman-teman Sampai disini Dulu video sehari ini Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya